So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi baru sama saya di Kapten Yugi di GTV Channel tentunya guys so di video kali ini, seperti biasanya kita bakalan rekomendasikan buat teman semua untuk formasi terbaru minggu ini guys ya yang dimana lumayan unik juga dan sebelum kita lanjutkan videonya seperti terus channel ini, cara suka, komen dan juga di subscribe guys ya oke, let's go, kita ke formasi pertama dan buat teman semua yang bertanya apakah formasi dari Zambia masih tersedia dan ternyata formasi dari Zambia masih tersedia guys ya, dan disini buat teman semua yang gak tau dari negaranya Zambia itu ada di Afrika guys ya, yaitu tim nasional, dan disini teman semua tinggal pilih aja Zambia oke, so langsung saja disini kita ke formasi yang pertama dimana disini formasi pertama lumayan loh guys, jadi ini formasinya berasal dari liganya Thailand, ya untuk klubnya adalah Lampun Lampun Warriors FC bukan Lampung guys ya tapi Lampun Warriors so ini dia formasi dari Lampun what yours, dimana disini formasinya adalah 4231 dimana disini uniknya itu terletak pada DM nya guys ya, dimana DM nya itu ada 2 jadi formasinya bisa teman coba gasken guys ya dimana disini super rank antara centerback dan DM nya itu rapet dan lumayan enak untuk menggagalkan formasi lawan yang sering meta kick off guys ya, itu bisa teman atasi dengan formasi ini kayak kita lanjutkan ke formasi berikutnya formasi kedua disini teman semua tinggal ke liganya Brazil Asai dan untuk klubnya berasal dari Santos FC so ini dia formasi dari Santos FC yaitu 3-2 3-2 dimana disini dia memakai 2 DM guys ya defensive midfieldernya rapet dan disini dia memakai gelandang kiri kanan dan juga 1 attack king memakai 2 striker dan disini 2 striker bisa kita coba Mbappe dan Drogba guys ya salah satu formasi yang enak juga buat counter ataupun penguasaan bola titik K kita kasih kurang guys ya karena disini untuk gelandang kita cuma 1 gitu guys ya oke kita lanjutkan ke formasi berikutnya yang bisa dikatakan ini formasinya mirip pesawat guys dan biasanya itu adalah formasi dari Manchester HB nah itu dia dari Manchester City dimana disini memakai 3241 yang memang sangat-sangat menyerang habis-habisan ini formasi dan formasi ini sangat layak mainnya adalah menyerang sisi ataupun counter attack cepat guys ya ataupun long ball counter gitu karena serang balik cepat dengan long ball counter itu beda guys ya Zettler dengan Mourinho itu beda meskipun sesama counter gitu guys oke kita lanjutkan ke formasi berikutnya sekarang kita ke Liga Eropa lagi dari liganya Spanyol disini untuk klubnya teman pilih adalah Vasko Givuskoa AB ataupun formasi ini bisa dikatakan formasi nya Real Sociedad guys so ini dia 4132 dia memakai di M1 kemudian dia juga memakai satu apa tuh namanya guys satu attacking gelandang kiri kanan dan juga memakai dua striker jadi ini informasinya untuk tikitaka lumayan gacor ataupun menyerang sisi guys so kita lanjutkan ke formasi berikutnya disini informasinya ini benar-benar tiketaka loh guys ya jadi disini teman semua tinggal pergi ke Eropa teman semua pilih aja Liga 1 Perancis dan untuk klubnya adalah Olympic Lyon nice atau Olympic Lyon guys ya oke ini dia formasi dari Lyon yaitu 4312 dimana disini sentralnya dua di M1 dan juga memakai satu attacking midfielder yang gak cor parah untuk taktik taktik apa tuh namanya guys taktik ball possession ataupun tigitaka counter gitu ya karena ya lini tengahnya rapat guys ya gacor lah oke kita lanjutkan ke formasi berikutnya nah ini informasinya buat teman semua yang mencari formasi duet attacking itu sih sebenarnya banyak ya salah satunya adalah dari liganya Turki yaitu Trendyor Super League disini teman semua tinggal pilih aja Fatih karagumbrk karagumbrk disini teman semua coba defaultnya nah ini dia informasinya yaitu 4222 dia memakai 2 DM 2 attacking dan 2 striker boleh dicoba guys formasi ini jadi ini informasinya biasanya kita pakai disini adalah playmaker lalu untuk attacking ini biasanya kita pakainya adalah pemburu celah dan disini kita pakai duo striker yang beda tipikal meskipun sama-sama gaya mainnya dimana satunya biasanya yang jago lari dribble yang satunya jago udara ataupun sundulan guys ya ini dia formasi dari kerembrk dimana disini DMnya biasanya kita pakainya adalah boktobok guys ya ataupun orkestrator lah satunya pastinya ajanker guys ya oke kita lanjutkan ke formasi berikutnya sekarang kita pergi ke liganya Amerika Selatan lagi Liga Argentina untuk klubnya adalah Junin V oke ini dia formasi dari Junin V so ini dia formasinya 4-4-2 kayak 4-2-4 guys cuman ya disini dia memakai duo central sih kayaknya bukan satu DM namun bisa teman rubah menjadi DM aja contohnya disini kan kita pakai jangkar ini boktobok disini playmaker disini juga pemrocelah yang bisa di posisi winger guys ya ataupun gelandang kiri kanan untuk 2 striker juga sama halnya dengan tadi kita selalu pakai striker yang BDA tipikal guys ya beda jagonya gitu so kita lanjutkan formasi berikutnya lah masih dari Amerika Selatan disini kita pilih Brazil liruasai untuk clubnya adalah Goyas Ece ini guys ya oke ini dia formasi dari Goyas Ece kita coba cek so ini dia formasinya adalah 433 buat teman semua yang mencari 3 sentral sejajar itu adalah formasinya dari Goyas Ece dari Liga Brazil Brazil jadi itu dia top 8 formasi kita minggu ini dan buat teman semua yang bertanya apakah Roa Soekomomoto masih memakai formasi lama ya masih guys kita coba dari Meiji sudah Roa Soekomomoto kita coba cek jadi formasi yang kita rekomendasikan tidak 8 malah 10 nah ini dia formasinya masih bertahan dengan formasi sebelum-sebelumnya untuk Roa Soekomomoto belum ada perubahan kemudian disini formasi dari Montedio Yamagata kita coba cek guys apakah dia masih memakai formasi lama atau udah diganti oke formasinya udah diganti ya dimana disini sentralnya tidak bisa dirubah menjadi gelandang serang jadi formasinya masih memakai formasi yang tidak bisa tidak diminati ya kalau untuk PSG kalau nggak salah edisi ini masih memakai formasi lama dia guys ya untuk Paris Saint-Germain kita coba cek formasi PSG oke nah formasi PSG dia masih memakai formasinya 4-2-2-2 ataupun 2 attacking midfielder 2 gelandang dan 2 striker so itu dia formasi yang kita rekomendasikan minggu ini bisa teman simpan lah salah satunya dan see you di next video guys kemudian kemudian